Halo Earth, welcome back with me and him and we are the Earth Oke sekarang jam 12 waktunya istirahat kita sempet sempetin taking Loadingan di bengkel tambah banyak mana udah panas 36 derajat ini waduh luar biasa Cuman kemarin denger-dengar juga gue baca-baca di kolom komen itu ada yang nanyain progress video lagi ya Nah itu sekarang gini kalau misalkan Kita setiap apa ya terlalu deket mempostingnya nanti dibilangnya lebih banyak bacotnya daripada topiknya Makanya kita ibaratkan kita jaga ritme nih mungkin seminggu sekali kita baru bisa nunjukin progresi brio ini Kalau sampai hari ini bisa dilihat langsung aja yang tadinya mungkin tampilan brio nya standarnya seperti ini Nanti Evan tampilin Nah sekarang gue udah ngerubah beberapa detil-detil di bampernya Nah contoh ini mobil kan mau mainannya ke arah-arah VIP gitu VIP-VIP simple-simple elegan Nah ini gue ada beberapa aksen orisinil yang gue masih pertahankan contoh kayak Takukan ini nih Ini masih orisinil Nah gue tambahin detil-detil seperti misalkan kayak lipsnya splitternya Splitter tipis dan bentuknya gue bikin lebih nyata Jadi kita lihat nih shaping ini mobil ini lebih kelihatan apa ya Lebih kelihatan sudut-sudutnya dan tajam gitu Galaknya kelihatan kalau menurut gue Nah menurut kalian gimana boleh komen-komen di bawah Dan ini kalau untuk interior sendiri ini gue masih lagi dicopot-copot nih Karena ini mobil tadinya di chat ya begini Lihat banyak banget lebihannya Seperti yang kayak di vlog sebelumnya mungkin ada di sini Ada dua vlog ya Evan ya Nah itu ada di sini nih Ditampilin boleh kalian kepo-kepo dulu Buat subscriber baru juga salam kenal Kita dari Art of Concept Cirebon Ya enjoy the film Nah gitu pokoknya Nah ini buat pelak masih yang ring 18 itu Dan ini proses pembuatan bumper belakangnya Gue kenapa nyambungin bumper ori dengan aksen-aksen baru yang gue desain Karena menurut gue mobil-mobil VIP itu konstruksinya pastinya full bumper Jarang sekali mobil-mobil yang ibaratkan add-on penambahan Ya ada mungkin beberapa Cuma kalau ngelihat dari culture-mobilnya sendiri itu konstruksinya pasti full bumper Jadi akhirnya gue ya menggabungkan gitu semua aksen-aksen yang baru di dalam bumpernya Dan tentunya kalau untuk side skirt sendiri ini gue pakai modulo basicnya Ini basic modulo tapi nanti balik lagi gue bakal rubah beberapa aksen-aksen khususnya Dan yang paling parah dari mobil ini adalah ya radius Masih berbicara seputaran kisaran radius Radius ini mobil masih ngaco Tapi gue masih belum bisa ngebaca banget karena ya Side skirtnya juga belum terpasang Bentuk bumper belakangnya pun juga belum terpasang Dolain aja secepatnya mudah-mudahan ini mobil bisa kerakit semua Dan bisa naik ke tahap cat berikutnya Nah ini bisa dilihat langsung Ini mungkin gini Kalau interior-interior Ya udah ada beberapa Bukan beberapa sih Hampir semuanya ini mobil warnanya pink gitu Nah akhirnya sama si owner itu merequestkan Vin coba interiornya kalau boleh sekalian dicetin warna hitam Biar kelihatan lebih apa ya Lebih kalem ya Nggak norak lah Ibaratkan kita nggak ngomong pink itu norak Cuma lebih kelihatan dewasa lah Mature gitu mobilnya Ya nanti ada beberapa proses yang seperti ini Nanti bakal gue copot nih Panel dashboard gue pasti lepas semua Nggak tau interiornya untuk kayak jog sendiri plafon Mau diganti ulang atau gimana Gue belum dapet konfirmasi lagi Karena disini gue lebih fokusin ke arah styling body luarnya Dan interiornya diperubah menjadi beberapa aksen warna hitam Jadi gitu Dan mungkin kalau untuk pengecatan interior sendiri Itu jadi Sebenarnya sama ya Seperti permukaan body gitu Tapi sebelum naik cat Balik lagi Proses epoxy itu sangat penting Jadi cuplikannya Pengecatannya ada setelah ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Cuman ya, ownernya berkata Ah, tuh liat tuh Orinya warna ini guys Jadi mungkin ini gue bakal amplasin semua dulu Gue buang cat lamanya Tapi tidak menghilangkan aksen tekstur yang ada di sebelah sini Ini kan seperti kulit jeruk ya Jadi kalau kalian amplas terlalu keras juga Mungkin ini nanti bakalan jadi halus banget gitu Halus semua, gak mungkin Jadi gue pastinya pakai amplas yang super halus Hanya untuk mengletek alias mengelupas Sehabisan cat warna pinknya Setelah itu gue pasti timpa pakai epoxy Epoxy juga harus halus Tidak bisa menggunakan angin yang terlalu kenceng Dan spray gun jaraknya tuh lebar Nanti malah membuat jadi kulit jeruk Nah itu pelajaran-pelajaran yang gue mungkin mau share hari ini Buat kalian tahu Cat itu bukan kulit jeruk selalu jelek Tapi diperuntukannya untuk apa Itu yang harus tahu lebih awal dan jelasnya gitu Jadi kalau pada umumnya mobil-mobil Eropa zaman dulu Ya era tahun 80-90 itu pasti catnya kulit jeruk Permukaannya Jadi bukannya bengkel ngecatnya jelek Nggak halus atau gimana Tapi ya emang itu stylingnya untuk mobil era zaman dulu gitu Tahun 80-90 pastinya kulit jeruk clearnya Permukaannya alias Apa ya ada kayak gelombang-gelombang becak sedikit pabrikan Tapi ya zaman sekarang balik lagi Orang belum apa-apa langsung ngomongnya Bang catnya biar kayak kaca Biar kayak kaca, biar kayak kaca Nah itu berarti namanya mirror finish Alias tidak ada kulit jeruk Agar lebih terlihat wet look gitu guys Tapi kalau suruh milih gue lebih suka kulit jeruk Karena gini Semua orang bisa membuat cat mirror finish Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kulit jeruk itu tinggal diamplas aja Tinggal diamplas Poles Ya pasti kulit jeruknya hilang Sampai mirror finish Tapi kalau bikin permukaan bodi mobil Yang dimana lebar-lebar Itu panjang-panjang Dibikin kulit jeruk itu agak sedikit sulit Kenapa bisa sulit? Karena angin kalian harus dijaga Mantang terus spray gun Spray gun juga harus bagus Anginnya harus rata Kenceng pelannya Udah gitu Mungkin dari clearnya juga Kalau kalian menggunakan clearnya terlalu kental Alias keras Seperti high solid apa segala macam Harus sekali tembak jadi Karena begitu gagal satu titik Itu goodbye Udah pasin bleber Susah digosok Buang-buang bahan Buang-buang uang Die Begitu kan semua Langsung tuh kelar Nah makanya Kalau dibilang bengkel zaman sekarang Yang bikin mirror finish itu jago Kalian salah besar menurut gue Karena bengkel yang paling jago itu Masih ibaratkan bisa membawa Era dari zaman dulu Cet pabrikan ya Sekarang Jadi mungkin Gak panjang-panjang Gue ingetin Sebelum closing Kita ada 5 instagram guys Ada Earth Auto Concept Earth Premium Earth Industry Earth Garage & Store Dan satu body kit kebangan kita Yaitu Earth.shaber So boleh kalian follow-follow Sharing informasi tentang modifikasi kalian Ada yang mau tanya-tanya soal Modifikasi Mau pebelian body kit Itu gampang Bisa lewat Tokopedia juga Jadi Semua full fasilitas Sudah kita berikan buat kalian Dan Gini guys Gue kan janji kemarin tuh Gue kan mau kasih giveaway Nah ini Si owner Gak akan ngasih tau ini mobil Jadi warnanya apa Cuman balik lagi Gue bakal kasih baju Paint estate lagi Karena ini berhubungan dengan chat Kalian kalau yang tebak ini mobil Warna apa Gue kasih satu Boleh kalian langsung komen Cepet-cepetan Kalau salah ya Mohon maaf Anda kurang beruntung Kalau bener Kita apes Tapi gak apa-apa Buat kalian Mudah-mudahan Bisa sama-sama Memajukan channel ini juga Dan Kalian bisa merasakan Baju produksian kita Seperti apa Jadi Boleh nanti Foto-fotonya Pasti pemenang giveaway Kita post Kayak yang sebelumnya Disini nih Ada tampilannya Jadi boleh Tebak Ini mobil warna apa Ini mobil warna apa Giveaway ready Dan Itu bossnya disana Ngintip-ngintip Kalau denger kata-kata Giveaway Dia langsung Melirik-melirik Jadi So Ya Poknya Mungkin today topic Segini dulu Ya guys ya Mudah-mudahan Doain yang terbaik Untuk bryonya Si Om Septian Tenang om Gue silent Tapi gue kerja Lu tenang aja Poknya ini mobil Gimana caranya Gue pasti bakal Bikin ini mobil Jadi Luar biasa Dan semaksimal mungkin Om Jadi ya mungkin Itu deh topik Segini dulu Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan komen Giveaway di jawab Cepet-cepetan Thank you for watching This is our topic And see you in the next video I'll see you in the next video Meta Terima Pak Sampai Terima Terima kasih.